Bro, mana nge-bendo, Bro? Hah? Kita balas ikro apa, guys? Saulah sinan, guys? Bagi dua, bagi dua. Wah, untung kita datang tepat waktu. Ayo, nah. Satu, dua, tiga. Gue, 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 jam. Ayo, cepin, lah, cepin, lah. Perlu tenaga besar untuk menarik pukat dari tengah laut. Selain melawan kuatnya arus ombak, beban tarikan semakin berat dengan banyaknya hasil tangkapan di dalam jaring. Sedikit lagi tuh, teman. Jaring tipisnya sudah mulai terlihat. Itu artinya ujung jaring sudah dekat. Nih, lihat. Cukup banyak kan ikan hasil tangkapannya. Duh, inilah kelemahan dalam menungkat, teman. Bukan hanya ikan yang ikut terambil. Sampah-sampah juga ikut terbawa pukat. Pantas saja berat sekali pukatnya. Sekarang, kita harus memilih ikan berdasarkan jenisnya untuk dijual ke pasar. Oh iya, diperlukan waktu dua hingga tiga jam dalam proses memukat ikan atau memuke. Dimulai saat perahu diturunkan dari satu titik daratan pantai menuju ke tengah laut. Beberapa nelayan sudah terlibat membantu. Ikat dulu tali ujung pukat. Lalu perahu akan menuju titik tertentu yang dianggap banyak ikan di bawahnya. Saat itulah, jaring akan diturunkan dan perahu kembali ke sisi lain daratan pantai membawa ujung tali pukat yang lainnya. Proses menarik pukat dari bibir pantai membutuhkan waktu cukup lama lho. Bisa sampai berjam-jam. Karena panjangnya pukat dan beratnya bebantarikan. Saat bagian jaring tengah pukat sudah mendekat ke pantai, saat itulah keseruan terjadi. Kami juga ikut turun untuk menarik pukat dan melihat seberapa banyak ikan yang didapat. Seru kan? Dan berakhir pada tahap pemilihan ikan ini deh. Terima kasih telah menonton!